Intro 15 separatur sivil negara atau ASN yang bertugas di lingkungan kota administrasi Jakarta Utara memasuki masa purna bakti terhitung mulai tanggal atau TMT 1 April 2022 Surat keputusan pensiun telah diserahkan meski TMT masih dalam waktu sepekan ke depan Wali kota-kota administrasi Jakarta Utara Ali Molan Hakim mengapresiasi suku badan kepegawaian kota administrasi Jakarta Utara yang telah menghadirkan pelayanan administrasi dalam waktu cepat sehingga penyerahan SK pensiun terlaksana sepekan sebelum TMT 1 April 2022 Hal ini merupakan suatu inovasi sekaligus terobosan dalam menghadirkan pelayanan administrasi di lingkungan kota administrasi Jakarta Utara Acara ini inisiatif dari Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Utara Neni Mariani yang sebelum-sebelumnya kita berdiskusi untuk mewujudkan penyerahan SK pensiun sebelum TMT Alhamdulillah sekarang masih satu minggu lagi tapi SK pensiun sudah bisa diserahkan Kata Ali Molan Hakim saat dalam sambutan penyerahan SK pensiun di Ruang Fatahila Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Utara Kamis 24 Maret 2022 Terhadap 15 ASN yang menerima SK pensiun Ali mengucap terima kasih dan apresiasi tinggi atas pengorbanan diri selama puluhan tahun mengabdi bagi negara khususnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kota Administrasi Jakarta Utara Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan